Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong Bagaimana kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu teman-teman ya Dan serta rezekinya semakin berlipah ruah Amin Baik teman-teman Kali ini kita akan belajar bersama Jadi kalau saya salah silahkan teman-teman koreksi Kalau saya benar ya Alhamdulillah teman-teman ya Sifatnya kita belajar bersama Oke Kali ini kita akan membahas bagaimana Cara mengobati ikan gurame yang terkena cacar teman-teman ya Jadi ikannya itu Ada putih-putihnya Pokoknya jamur teman-teman ya Dia bersifat patogen Apapun kolamnya penanganannya sama teman-teman ya Pertama Kalau air kolamnya itu memang Bisa diisi lebih banyak lagi ya Diisi banyak maksudnya Airnya diisi lebih banyak Maka silahkan teman-teman isi dengan air Semaksimal mungkin teman-teman ya Kalau sudah maksimal Maka airnya diganti teman-teman ya Kayak misalnya ini teman-teman ya Ini kan sudah maksimal ya Ini kan diisi dari air sungai Air sungainya besi Ya Jadi diisi terus menerus Kalau misalkan kolamnya teman-teman itu tembok Terus masih bisa diisi air Pertama yang harus dilakukan adalah Menguras air kolamnya itu sekitar 50% Lalu diisi menggunakan air sungur Yang bersih ya Sebanyak-banyaknya Semuat kolamnya itu Bisa nampung air Kayak gitu teman-teman ya Terus yang nomor 2 Itu Usahakan memberi pakan Hanya Pagi hari saja teman-teman ya Jangan Sore juga dikasih makan teman-teman Istilahnya Hanya boleh sarapan Tapi tidak boleh makan Malam gitu ya teman-teman ya Jadi hanya Apa namanya Pagi hari doang Bolehnya hanya sarapan Terus Pakannya Kita bibis Dengan air jeruk nipis Ya Air jeruk nipis Diancerin Ya kayak kita bikin Wedang jeruk nipis ya teman-teman ya Terus kita Campurkan ke Pakan Nyampurnya Kalau 1 kg Pelet Itu dicampur dengan 1 gelas Air jeruk nipis Air jeruk nipisnya ini ya 2 buah jeruk nipis Ditambah air sampai 1 gelas Lalu dicampur Biarkan sekitar 10 menit Supaya benar-benar Meresap Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya Berapa kilo pakannya Lalu Kebutuhan air Sama jeruk nipisnya Berapa teman-teman Hitung sendiri Nah Selanjutnya Ketika saat Sore hari Kalau kolam teman-teman Itu bisa teraliri Air terus menerus Seperti kolam tanah Seperti ini Ini akan lebih cepat Sembuhnya teman-teman Cacarnya semakin cepat hilang Tapi kalau misalkan Kolam tembok Kita harus Ini Sesering mungkin Mengaliri air bersih Teman-teman ya Apalagi pas saat Sore hari Gitu teman-teman ya Oke teman-teman Begitu aja Semoga ikan Guramenya teman-teman Cepat Sembuh Sehingga panenya bagus Pokoknya saya doakan Teman-teman Sukses Becekinya banyak Dan apabila teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa untuk Klik subscribe-nya ya Dadah